Dawa itu artinya mengajak manusia kepada Allah. Maksudnya kepada Allah kemana, lewat mana? Ya ke agama Allah. Agama Allah itu yang mana? Islam. Alladhi ja'abihi muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Islam kita itu ada Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi. Ya enggak usah rahasis lah, Muhammad yang Arab itu ya. Berdawa itu adalah mengajak manusia kepada Allah. Maksudnya kepada agama Allah. Kepada Islam. Islam yang dibawa oleh siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah disini inputnya ini ya. Kita dakwah terus. Mu'min perlu enggak didakwahi terus? Perlu. Munafik? Banget. Ya. Kafir? Apalagi. Dawah itu bisa dalam bentuk verbal. Nah kalau buat anda yang tidak harus verbal ya Dawah bilhal. Ya non-verbal. Harusnya nih tim-tim yang ada disini pengajian kelas malam ini. Ya minimal buat milat selesai lah sama kalian semua nih urunan. Gitu kan? Bilang sama panitia. Malu ustad kita ngaji setiap komis malam banyak ilmu. Masa kita akal mau milat enggak nolongin kan gitu ya? Malam ini kami beri kerah ustad. Apa? Semua biaya akan ditanggung oleh kami semalam. Setuju? Murah-murah. Udah-udah kalau gitu enggak usah semuanya. Enggak usah semuanya. Seratus juta aja lah. Seratus juta berapa orang disini kira-kira. Seratus juta dibagi seratus orang. Satu orang berapa? Berat pasti ya. Tergantung sih sebetulnya. Tapi ada tuh teman-teman anda yang nasibnya sama gitu. Jomblo juga. Kekurangan juga gitu maksudnya gitu ya. Tapi karena ada visi dakwah. Baru tadi ada jak ngobrol sebentar. Dapat tuh lima puluh juta. Banyak orang. Jadi kalau enggak bisa bayar sendiri. Ya mengajak orang untuk membiayai. Membiayai dakwah. Jadi dakwah itu enggak mesti dalam bentuknya yang ceramah. Apa saja bisa kita lakukan agar bisa mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Inilah jalan hidup itu. Inilah jalan hidupnya para nabi dan rasul. Awalnya dakwah. Dan ujung-ujung yang membuat peradaban ini bangkit juga dakwah lagi. Walaupun menjadi politisi penguasa itu kelihatannya hebat. Bukan mereka yang membangun peradaban ini. Walaupun menjadi ekonom dan orang kaya itu kelihatannya keren. Terus kalau lu keren. Gue mesti kagum sama lu gitu. Gue enggak punya urusan sama lu yang keren. Yang gue tanya. Apa yang lu lakuin untuk mengajak manusia ke Allah? Lu kaya. Oke gue tahu lu keren. Lu politisi berkuasa. Oke gue tahu lu keren. So. Apa manfaatmu buat dakwah? Makan tuh keren. Hidup orang-orang yang mengenapaktilasi jalan hidup para nabi dan rasul. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'anta alaihim. Guairil magdubi alaihim. Waladda al-neen. Amin. Itu. Jadi saya mau bilang rugi kalian kalau enggak ngambil visi hidup dakwah itu. Kalian sudah keluar dari jalan kehidupan para nabi, para rasul, para rasul, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Ustaz gimana Ustaz saya mau berdakwah. Tapi kan saya enggak minta cerama. Enggak mesti cerama. Enggak mesti cerama. Mendukung tokoh-tokoh yang sungguh-sungguh bergerak mengajak manusia ke Allah. Mendukung lembaga-lembaga yang sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah. Mendukung kegiatan-kegiatan yang mengajak manusia kepada Allah. Tadi pagi kita belajar di surah Al-Imran, ayat 52. Nabi Saitu Ketika Nabi Isa merasakan ada kekufuran di kalangan kaumnya ketika diajak kepada Allah. Dan hampir saja Nabi Isa alaihissalam diserang dan akan dibunuh. Isa kemudian berkata, Man ansari ilallah. Para nabi dan rasul itu sudah mati sebelum dibunuh. Dan dia sudah siap mati. Dan itu enggak penting berhadapan sama gitu-gituan. Para nabi dan rasul itu enggak takut dibunuh. Dan dia sudah dalam jaminan Allah surganya. Jadi enggak ada takutnya para nabi dan rasul itu. Dan orang-orang yang berjuang bersama mereka juga sudah jelas jalan hidupnya. Kalau hidup adalah memilih cara mati, tidak ada cara mati kecuali di jalan dakwah. Sebab ini yang membuat kita bisa konsisten. Walatamutunna illa waantum muslimun. Tidak ada cara hidup yang membuat kita bakal mati dalam keadaan berserah diri, kecuali kita konsisten di atas jalan dakwah. Mengajak manusia kepada Allah. Dan bergabung, mendukung, bergerak bersama orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dan mendukung perjuangan-perjuangan mereka dalam menegakkan agama. Gama Allah seperti Hawariyun itu. Orang-orang setianya Isa al-Masih. Seperti sahabat-sahabat nabi SAW yang berbaik ad-dibaitul Ridwan. Para sahabat nabi dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Itu orang-orang elit dunia. Itu kayak begitu cara berfikirnya. Tidak gampang terpervokasi. Tidak gampang hidupnya terombang-ambing. Tidak. Dan bagi saya, tidak adalah jalan hidup yang paling bergensi, kecuali berdakwah. Terima kasih.